Evakuasi korban kapal Karam di Nusa Penida Dramatis, Tim Sar harus berenang di laut. Tim Sar gabungan mengevakuasi KM, kapal motor, Naga Mas Perkasa 58 yang kandas di perairan Jungut Batu Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu 3 April 2024. Kondisi kapal sudah mulai miring dan air masuk dari bagian belakang kapal. Kami berkoordinasi dengan kru kapal bahwa pihak mereka ingin dievakuasi karena kondisi kapal telah mengalami kerusakan pada bagian ruang mesin. Ujar Koordinator Unit Siaga Sarnusa Penida, Cakra Negara, Rabu 3 April 2024. Pada pukul 9.10 Wita, Tim Sar gabungan telah tiba di lokasi dan langsung berkomunikasi dengan kapten kapal untuk proses evakuasi. Karena posisi dangkal maka perahu karet tidak bisa merapat. Tim Sar harus berenang di laut dengan menggunakan pelampung. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim Sar melempar pelampung agar bisa digunakan oleh ABK yang semalaman terjebak di kapal. Proses evakuasi korban membutuhkan waktu sekitar 50 menit, sampai seluruhnya telah terevakuasi. Kami mengevakuasi 5 ABK dengan selamat ke atas perahu karet, ungkapnya. Menurut keterangan dari kapten kapal saat dimintai keterangan, bahwa kapal kandas karena terbawa arus ke arah daratan, sementara mesin kapal tidak cukup kuat untuk melawan arus. Kelima kru KM Nagamas Perkasa 58 dibawa ke Dermaga Apung Jungut Batu, Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pendataan lebih lanjut. Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya operasi SAR diantaranya unit Siagasar Nusa Penida, Basarnas Bali, Pol Air Polres Klungkung, Polsek Nusa Penida, Pos TNIAL Nusa Penida, Dir Polda Bali, dan nelayan setempat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.